Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi di channel kita pada kesempatan kali ini kita akan sharing tentang bagaimana cara membuat daftar gambar dan tabel secara otomatis baik langsung kita coba ya misalnya ini sebagai contoh saja ya sebuah naskah kemudian kita sudah punya daftar isinya daftar isinya juga dibuat secara otomatis kalau ada yang ingin tahu bagaimana cara membuat daftar isi ini secara otomatis silahkan di cek di video di youtube ini nah sekarang kita akan membuat daftar gambar dan tabel secara otomatis nah daftar gambar dan tabel biasanya kan diletakkan setelah daftar pustaka sorry setelah daftar isi jadi daftar gambar dan tabel kan biasanya diletakkan setelah daftar isi kita buatkan rumah dulu disini misalnya ini adalah daftar gambar misalnya itu oke ini kita buat nah ini ya judul 1 kemudian kita buat lagi di bawahnya nah ini nah halaman berikutnya kita buat disini ini daftar tabel ini kita buat kita setting sebagai judul 1 ya oke nah kenapa kok dibuat judul 1 disini ya supaya nanti bisa masuk otomatis masuk ke daftar isi ya baik nah langkah pertama kita sebetulnya ini kebetulan ini kan naskahnya sudah jadi ya sehingga ini kita tinggal edit saja di naskahnya tapi kalaupun bapak ibu dan teman-teman mau menulis sejak pertama ya sejak menulis makanya ini akan lebih enak juga tapi prosesnya sama ya oke misalnya ini ada judul tabel begini nah ini kalau kita arahkan ke sini kursor kita arahkan ke angka ini ya ini nah tidak tersorot begini bahkan berarti ini dibuat secara manual nah supaya nanti masuk otomatis ke daftar tabel maka ini kita buat secara otomatis ya kita edit saja caranya kita buat begini saja kita klik referensi atau kalau yang ini toolbarnya ini bahasa inggris dari reference gitu ya kemudian ini kita klik yang sisipkan keterangan ini ya nah disini nah perhatikan ini bapak ibu dan teman-teman ini ada label ini nah kita pilih disini nih ini ada macam-macam disini ini ya kalau di komputer dan di laptop teman-teman ini belum ada tulisan seperti ini ada tabel 1, 2, 3, dan seterusnya ini maka ya silahkan nanti diketik sendiri saja nah tabel ini yang diketik di label ini ini nanti sebaiknya diketik misalnya ini ya tabel ini ini labelnya ini tabel kemudian 1 ini penomoran otomatisnya nah kita ingin agar setiap kali judul nama tabel begini ini ada tabel kemudian sebelum nomor itu ini ada babnya misalnya ada di bab 2 atau di bab 1 atau di bab berapa gitu ya nah maka labelnya kita isi sesuai dengan bab yang mau kita tulisi oke nah misalnya saja ini misalnya ya saya cari ini ini adalah tulisan tabel ini ada di bab 1 ya ini ada di bab 1 kemudian di bab 1 ini ada tabel nah ini ada tabel yang pertama ini ya kita letakkan kursusannya disini kemudian ini ada referensi sisipkan keterangan ini ya ini kemudian berarti ini ada tabel 1 kita pilih tabel 1 ya labelnya ada tabel 1 kalau ini belum ada di teman-teman belum ada maka klik yang ini nih label baru nah ini ya label baru nanti tulisnya jenis misalnya disini ada tabel 1 1 ini babnya ya ini babnya nah karena ini sudah ada ya tidak perlu ya di tempat saya kan sudah ada jadi tidak perlu saya kalau sudah kalau ada tabel 1 ini oke saja karena karena tempat saya sudah ada ini tidak perlu oke ya tabel 1 kita pilih yang tabel 1 ini di klik disini tabel 1 nah dia nanti akan nomor urutnya yang belakang ini 1 ini nah kita klik disini kita tulis saja misalnya ini top brand award nah klik oke nah ini dia kan ada di rata kiri disini dan tulisannya masih kecil ya kita edit saja ini kita buat fontnya 12 ini tidak perlu ada ini begini kemudian kita rata tengah oke nah ya ini ini kita hapus ini teman-teman kalau kita arahkan ke sini kursornya nah ini dia akan tersorot begini ini akan tersorot begini ini menunjukkan bahwa oh iya ini berarti sudah dibuat penomoran cara otomatis oke kita lanjutkan lagi kita cari ya kemudian nah ini ada tabel tabel 2.3 nah ini ya kita buat yang sama nah ini teman-teman sudah ada ya oke saya akan buat secara saya ulangi lagi ya referensi sipkan disini ini bab 2 maka kita pilih tabel 2 kalau tulisan tabel 2 belum ada ingat ini ya klik yang ini label baru ketik disini nih tabel 2 gitu ya kebetulan tempat saya ini sudah ada oke nah ini kemudian kita ketiknya sama ini penelitian terdahulu oke kemudian ini kita buat fontnya kita ganti 12 ini tanpa bold warnanya dihitamkan kemudian tengah ini kalau mau dibuat tidak bold ya tapi kalau mau dibuat bold ya boleh ya silahkan saja ya oke terus lagi kita cari lagi ini karena sudah ada tulisan tabel judul tabel dan judul gambar ya caranya seperti ini kita editin kalau belum ya pada saat kita ngetik dari awal ya kita buat seperti itu otomatis penomorannya ini gambar ya ini kita buat oke nah kalau ini daftar gambar maka ini kita buat begini referensi ya sama ini sisipkan nah ini kita klik gambar gambar ini di bab 2 ya perhatikan teman-teman ini di bab 2 ya ini di bab 2 maka ini kita tulis disini kita pilih gambar 2 ada gak gambar 2 nah gambar 2 belum ada maka kita buat ini kita klik yang ini label baru nah ini tulisannya disini gambar 2 titik nah ini seperti ya gambar 2 titik nanti supaya muncul 2 titik 1 atau 2 titik 2 begitu nah gambar 2 titik begini oke nah ini ya teman-teman 2 titik 1 nya penomoran otomatis ini kita tulis kerangka kerangka pemikiran kerangka pemikiran oke ini kita edit ini tanpa boot ini 12 hitam tengah kan rata tengah oke ini lihat oke sudah ya ini dapat disini aja oke oke ini ini kita referensi sisipkan sisipkan kemudian ini tabel di bab 3 maka ini cari yang tabel 3 oh tabel 3 belum ada ya tabel 3 belum ada kita tulis label baru tabel 3 titik tabel 3 titik kita ketik disitu oke nah ini kemudian kita tulis judulnya apa instrumen penelitian oke nah kita edit kita edit ini bootnya gak perlu kita buat 12 warna hitam center oke gampang kan ini seperti ini kita tarik lagi ke bawah ini gambar oke ini kita buat ini karena saya menurutkan ini gambarnya dibuat di boot ya kalau gambar begini sebaiknya dibuat di powerpoint ya dibuat di powerpoint sehingga nanti kalau ini coba ini perhatikan ini kan menjadi terpecah ini ya terbelah begini nah ini kan jadi tidak bagus kalau kita pakai powerpoint nanti di copy paste masukkan ke sini kan ini tempel di sini jadi gambarnya tidak begini tapi oke ya ini sudah ada seperti ini kalau mau di edit nanti di edit lagi ini ya gambarnya ada di sini kenapanya aduh ini ya cara menggambar yang kurang baik ya jangan ditiru ya baik oke ini ini gambar 4 kita lihat gambar 4 ada enggak oke gambar 4 sudah ada oke ini kita tulis path analysis oke path analysis kita edit oh ini ini time new roman lupa ya aduh fontnya jadi lupa enggak time new roman mana time new roman time new roman ini 12 ini center oke nah teman-teman ini kita sudah punya daftar gambar kita sudah isi daftar gambar dan daftar tabelnya selanjutnya adalah kita isi apa ini di daftarnya ya di daftar di daftar gambarnya caranya ya kita klik ini reference atau referensi sisipkan tabel ya ini sisipkan tabel ukuran ini ya nah kemudian kita pilih yang apa ini yang gambar ya yang gambar kita mulai dari gambar ada gambar disini ada gambar ya ada gambar 2 ada gambar 1 kan kita enggak ada makanya ini kita langsung menuju ke gambar 2 kita klik disini nah ini ada gambar kita punya gambar 2 titik 1 kemudian kita ada gambar lagi ada enggak gambar gambar 3 ada enggak ya kita punya gambar 3 enggak ada gambar 4 ada enggak oh ada ada gambar 4 kemudian kita lagi cari lagi gambar 6 oh tidak ada oke kita punya-punya 2 gambar saja oke ya ini supaya ini tidak terlalu jaraknya tidak terlalu jauh kita buat begini nah kita letakkan kursenya disini kemudian kita kita tekan delete kita letakkan disini kemudian kita contoh ya ini ya saya ulangi ini kita ini begini kita selesai begini kursenya letakkan di paling akhir disini di garis yang di atasnya ini kemudian kita tekan delete nah kita sudah punya daftar gambar secara otomatis nah sekarang kita buat daftar tabelnya daftar tabelnya kita klik 2 atau 3 enter ya di bawah disini kemudian kita klik reference kemudian sisipkan tabel ukuran ini kalau yang berbahasa inggris oke ini kita klik tabel 1 ada enggak kita klik tabel 1 oh ada kemudian lagi kita klik tabel 2 nya ini maksudnya tabel di bab 2 ya kita klik disini oke ada kita klik lagi disini ada tabel 3 ada enggak ya ada kita klik lagi yang tabel 4 wah ini yang banyak ya di tabel di tabel 5 ada enggak tabel 5 coba misalnya ada oh tidak ada oke ini kita kita hapus saja ini kita hapus kemudian di tabel 6 ada enggak ah enggak ada oke baru kita sampai tabel 4 oke nah sekarang ini kan jaraknya jauh ini sama ya tadi kursornya letakkan di belakang sini kemudian kita tekan delete letakkan di belakang sini delete ini di belakang sini oke nah teman-teman bapak ibu sekalian sudah jadi kita sudah punya daftar gambar ini ya kemudian ada daftar tabel yang kita buat secara otomatis itu teman-teman sekalian kita sudah punya daftar gambar dan daftar tabel yang kita buat secara otomatis gampang sekali dan sangat memudahkan bagi kita demikian semoga bermanfaat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih